Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dan penonton setia youtube dimanapun kalian berada oke pada kesempatan kali ini saya akan merangkai sebuah gantungan baju gantungan baju double pole ya atau ini ada double untuk tiang bagian gantungannya teman-teman gantungan baju ini yang beli istri saya teman-teman beli di salah satu toko online kurang lebih harganya harusnya sih 120.000 ya cuma kemarin katanya dapat flash sale gitu jadi dapat harga kurang lebih 80.000an lah oke untuk caranya biar mudah ini tiap bagian-bagian atau tiap komponennya kita sendirin-sendirin dahulu ya teman-teman supaya nanti kita tidak kebingungan untuk membedakan bagiannya saat proses perakitan untuk bagian pipa ini kita sendirin ini kan ada yang ukurannya panjang ada yang agak pendek dan diameternya pun beda-beda teman-teman kita kelompokin aja agar nanti mudah saat proses perakitan oke untuk langkah pertama kita bikin kakinya ya teman-teman nomor satu ini ini bagian yang nanti untuk bagian kaki ya teman-teman seperti ini cara bikinnya disini itu ada lubang nah ada dua buah ya di masing-masing kaki yang satunya juga sama nanti kita masukkan salah satu dua buah pipa yang ukurannya sudah sesuai teman-teman jadi teman-teman pasti juga gak akan kebingungan saat merangkai pada bagian kaki ini jadi pipanya ini sudah diukur pas dengan bagian kaki plastiknya itu ya teman-teman agak kita tekan agar lebih kenceng ya agar lebih rapat juga sih kemudian kita pasang tiangnya nah tiangnya ini untuk tiang pertama ada empat buah ya teman-teman ada empat buah kita ambil aja empat kemudian kita pasang pasti teman-teman bisa proses sampai disini ya agak diteken aja gak apa-apa bagian ini teman-teman kemudian kita pasang sambungannya sambungannya ada dua buah di sisi kiri dan sebelah sisi kanan itu ya teman-teman tinggal kita colokin aja ke bagian pipanya baru kemudian kita pasang empat pipa yang untuk sambungan di atasnya ini ya langkah keempat kita pasang dulu penguncinya ya dimasukin dulu aja ke pipa tersebut teman-teman baru pipa yang di atas kita masukkan kemudian untuk menguncinya kita putar oh iya ini bagian pipa yang atas ini bisa kita setel ketinggiannya teman-teman masalah tinggi atau rendahnya tinggal kita putar aja oke untuk langkah-langkah selanjutnya bisa dengan menyaksikan video ini sampai selesai ya saya yakin teman-teman semuanya bisa merangkainya sendiri di rumah tanpa saya kasih banyak penjelasan disini selamat menikmati 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 selamat menikmati